Intro Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Bersama Kabit Kebudayaan di Sdikbud, Kalimantan Selatan Kasih promosi one dokumentasi Taman Budaya Kalimantan Selatan Usai melaunching calendar of event tahun 2024 Langsung meninjau pameran lukis art exhibition RT.ID Di bengkel lukis Solihin, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara Malam Senin 25 Februari 2024 Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Bersama Kabit Kebudayaan di Sdikbud, Kalimantan Selatan Raudati Hildayati Didampi kasih promosi one dokumentasi Taman Budaya Kalimantan Selatan Nita Usai melaunching calendar of event tahun 2024 Langsung meninjau pameran lukis art exhibition RT.ID Di bengkel lukis Solihin, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara Malam Senin 25 Februari 2024 Rombongan pun melihat beragam lukisan yang terpajang Hasil karya lukis seniman Banua diantaranya Badri Hurmansah Wan Haidar Shah Rata-rata dari karya lukis yang ditampilkan adalah Potret wajah dalam bingkai kanpas Yang dibentuk ke dalam visual tiga dimensi Sehingga memberikan efek lukisan yang timbul Atau seolah-olah keluar dari kanpas Kepala PTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wetakuni Prima TV Menyatakan rasa takjubnya pada hasil karya lukis Nandi Pajang di Sanggar Solihin ini Karena kualitas seni rupa Banua Kadakalahwan bisa bersaing dengan daerah lainnya Kita takjub dengan adanya lukisan yang seperti Dua dimensi ya Jadi kayaknya itu hidup Kayaknya itu muncul kebetulan yang menjadi Lokus dari coletan Dari coletannya kanpasnya itu Khusus di area wajah Di area wajah Jadi kesanannya itu Wajah itu kayak muncul Dan apalagi Subbingnya itu anak-anak Jadi ya lucu Apa harapannya pada pelukis-pelukis ini Bu? Harapannya yang jelas Kita selalu memberi support Kepada pelukis Supaya karya-karyanya ini Bisa lebih Bisa keluar daerah Maka dari itu persaingan jauh sehat ini Akan kita Berhubung terus Bentuk dari hubungan Itu tadi Kita selalu memberi ruang Untuk pameran Baik untuk Dari program tamar budaya Maupun Dari program dewan Dan Kemungkinan dari Seniman itu sendiri Apabila mereka ingin Melaksanakan Atau ingin Mengadakan pameran Tunggal Secara pribadi Lukis Badri Hurman Sa memadahkan Objek karya lukisnya Sengaja memilih karakter wajah Karena ingin Menggambarkan potret Identitas kemanusiaan Yang membentuk karakter Sesuai dengan lingkungan kehidupannya Akademisi Seni rupa Kalimantan Selatan ini pun Berharap adanya sekolah Maupun universitas Yang memiliki jurusan seni rupa Agar nantinya menjadi cikal bakal Generasi seni rupa Yang ada di Banua Bagi saya Ini kan tentang Metafor Kenapa saya memilih Metafor anak Itu sebagai simbol Bahwa itu adalah identitas Jadi Seseorang ketika Melihat dirinya itu Paling Pembentukan diri manusia Itu sebenarnya Di anak-anak Nah di anak-anak itu Manusia bisa Ketika dia Di orang yang Usahakan lingkungan Yang ramai Mungkin dia akan menjadi Pribadi yang Mungkin Bisa humble sama orang Tapi misalkan dia Dia hidup di Sewaktu kecil itu Di pedesaan Mungkin dia akan Menjadi Seseorang yang Berkarakter Seperti itu Nah Kenapa memilih Potretnya sendiri Itu sebenarnya Pemilihan karakter Untuk visual Identitas Identitas Kemanusiaan Menggunakan Alat apa saja Kan biasanya ada Kuas Dalot Pakakupen Kalau ini Saya menggunakan Oil Cap minyak Di atas kanvas Tapi ada satu karya Yang saya menggunakan Pewarna makanan Pewarna makanan Dukungan apa yang diharapkan Dengan pemerintah Saya ingin Pemerintah Memberi Ruang Yang lebih Luas lagi Terhadap kita Dan Saya juga Berharap Karena memang Di Kalsal itu Tidak ada Stadi pendidikan Sini Rupa Nah Bagi saya Pendidikan itu adalah Mahnet perkembangan Tercepat Ketika ada pendidikan Maka itu ada Maka ada Generasi Baga generasi Yang akan terlahir Nama saya Badri Badri Selaku akademisi Sini Rupa Di Kalsal Bagi warga Yang tertarik Ingin berkunjung Melihat-lihat Hasil karya Pelukis Banua Bisa datang Ke bengkel Lukis Solihin Taman Budaya Kalimantan Selatan Janasan Basri Banjarmasi Utara Hingga tanggal 5 Maret 2024 Mendatang